Halo gamers, balik lagi nih barang aku lolos di dunia games tips and trick yang akan memberikan kalian informasi dan fakta menarik seputar tips dan trick dari pro player atau tim e-sport Menjadi seorang in-game leader atau IGL tentunya bukan hal yang mudah butuh skill dan juga komunikasi dalam menjalankan role tersebut dengan baik agar memenangkan pertandingan Buat kalian para perempuan yang ingin menjadi seorang pro player dan memiliki role in-game leader dalam squad kalian Dan kali ini nih aku akan membagikan tips and trick cara menjadi IGL ala BTR Babila Penasaran kan? Langsung aja yuk kita simak videonya Yang pertama, berjiwa pemimpin Tentunya sebagai IGL atau scouter, hal pertama yang harus kalian miliki adalah jiwa kepemimpinan dan leadership yang tinggi Jika seorang IGL dan scout tidak mempunyai jiwa leader, lebih baik ditaruh di role lainnya Karena kalian harus bisa memimpin dan mengarahkan teman satu tim kalian dalam keadaan apapun Memimpin untuk melakukan scout, masuk ke dalam zona rush kempaun musuh dan sebagainya Pastikan juga teman satu tim kalian juga mau dipimpin oleh kalian Karena jika adakan satu tim tidak nyaman dengan kalian berperan sebagai IGL, itu akan menjadi masalah penting untuk tim Yang kedua, pahami lokasi dan spot semua map Hal yang paling penting dalam menjadi IGL adalah harus hafal dengan spot-spot dan lokasi map Kita dituntut harus menghafal semua spot agar dapat melakukan scouting dengan baik Selain itu, kalian juga dapat mengetahui spot mana saja yang bagus untuk diambil ketika sedang rotasi Yang ketiga, pahami cara scout yang baik dan benar Jika kalian menjadi seorang IGL dan scouter, tentu kalian harus bisa meng-scout dan membuka jalan bagi rekan satu tim kalian Hal ini sangat penting untuk kalian kuasai karena akan menentukan posisi kalian dan juga hasil akhir match atau pertandingan yang kalian mainkan Yang keempat, kuasai teknik mikro dan makro Tentunya seorang IGL harus memahami seluk-beluk game PUBG Mobile Tidak hanya dari teknik mikro seperti aim stabil dan penguasaan senjata Namun juga dari segi makro seperti menganalisa permainan dan mengambil keputusan dengan cepat dan akurat Yang kelima, jangan egois Sebagai seorang kapten yang memimpin tim, IGL harus mendahulukan kepentingan timnya di atas segalanya Hindari bermain egois, memikirkan diri sendiri dan hindari mencari rekor-rekor apik untuk diri sendiri Karena ketika bermain di dalam sebuah kompetisi besar, yang dicari adalah sebuah kemenangan gamers Itulah beberapa tips and trick menjadi IGL handal di PUBG Mobile ala Bigatron Babila Buat kalian, para cewek yang ingin menjadi pro player dan memiliki role in game leader Semoga bermanfaat ya gamers dan selamat mencoba Sekian dulu dunia games tips entry kali ini Aku harus pamit dulu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye gamers!